Renungan Harian Suara Alfa Omega, hari Kamis 22 Agustus 2024 Yohanes 14 ayat 27 Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan kentar hatimu. Rasa gelisah adalah perasaan yang dialami semua orang, itu adalah hal yang wajar. Gelisah bisa diartikan rasa tidak tentram, suasana hati yang selalu merasa khawatir, tidur tidak tenang, dan tidak sabar dalam hal menantikan sesuatu. Jika memperhatikan situasi akhir-akhir ini, tidaklah mengerankan banyak orang hidup dalam kegelisahan. Perasaan itu juga yang dialami murid-murid saat Yesus menyampaikan pesan tentang kepergiannya. Allah paham keterbatasan manusia ciptaannya. Ia tidak hanya mengutus anaknya untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa, tetapi juga menolong manusia yang telah ditepus itu untuk hidup dalam keselamatan dan hidup dalam damai sejahtera di dunia ini. Allah tidak meninggalkan kita untuk berjuang sendirian menghadapi penderitaan di dunia. Ia juga tidak membiarkan kita dijebak oleh berbagai hikmat dan kepalsuan dunia. Ia terus menjaga, menolong, dan menyertai kita selamanya. Tentu tak mudah untuk hidup dalam iman di tengah dunia masa kini yang penuh dengan kebajikan dan kebenaran palsu. Namun, tenanglah, ada roh kudus yang selalu menyertai kita. Berilah diri kita di bibin roh kudus. Maka, kita akan melihat karya Allah yang mengubahkan dan menyelamatkan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolonglah kami dan berikan kami iman untuk percaya pada perkataanmu agar kami tidak hidup dalam kegelisahan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!